Hu, wa, hu, wa, hu, ha, iya Halo guys, apa kabar? Semua pasti baik-baik saja kan? Masih dengar Rapsuto Mix Random Di video kali ini, kita akan membahas 10 drama Jepang yang rekomendat banget buat kamu Walaupun ditonton berulang kali tetap bagus, alur cerita juga asik banget dan menarik Tentang semangat, pantang penyerah, percintaan, persahabatan, kehidupan, dan tentang motivasi Yang pertama adalah Hana Yori Dango, tahun 2005 Judulnya tidak asing kan guys? Hana Yori Dango adalah cerita tentang F4 yang begitu berpengaruh di Asia Berakar asli dari mangan Jepang, drama ini adalah kisah tentang seorang gadis miskin yang memasuki sekolah elit yang dikuasai oleh F4 Alias kelompok siswa yang tampan, tajir, arogan, dan berkuasa Mereka adalah anak dari para konglomerat yang berpengaruh Gadis itu, Makino Sukushi harus menghadapi para pria arogan itu sebelum cinta mulai membelit di antara mereka Hana Yori Dango tahun 2005 versi Jepang ini memiliki sequel Hana Yori Dango Return tahun 2007 dan Hana Yori Dango Final tahun 2008 Drama ini memiliki banyak remake dari Meteor Garden 1 dan 2 tahun 2001 dan 2002 dan Meteor Sour tahun 2009 di China terus mendapat remake China lagi Meteor Garden tahun 2018 Lalu ada Boys over Flowers versi Korea Selatan tahun 2009 Versi Indonesia juga ada guys Siapa takut jatuh cinta versi 1 tahun 2002 dan Siapa takut jatuh cinta versi 2 tahun 2017 Tapi versi Jepang masih tetap asik ditonton berulang kali Mau Inoue sebagai Sukushi Makino Jun Matsumoto sebagai Sukasa Dwa Mioji Sun Oguri sebagai Rui Hanazawa Sota Matsuda sebagai Sojiru Nishikado Su Yoshi Abe sebagai Akira Mimasaka Yang kedua adalah proposal Daisaku Sen tahun 2007 Drama Romance 1 ini menceritakan sepasang sahabat sejak kecil Mereka adalah Iwasi Ken dan Yushidare Sebagai pemuda keras kepala Iwasi tak punya keahlian apa-apa soal asmara Dia sudah lama memendam perasaan pada sahabatnya Yushida Meski gadis periang itu kini akan segera menikah Di hari pernikahan Yushida Sesuatu keajaiban terjadi Seorang peri tiba-tiba muncul dan mengirim Iwasi kembali ke masa lalu Untuk memberinya kesempatan kedua menyatakan cinta pada Yushida Banyak kejadian lucu guys Meskipun telah kembali ke masa lalu Iwasi masih kesulitan menyatakan cintanya Drama ini juga di remake China dan Korea Selatan guys Tapi menurut Mimin drama Jepang lebih berkesan untuk ditonton berulang kali Tomohisa Yamashita sebagai Iwasi Ken Masami Nagasawa sebagai Reiyushida Yang ketiga adalah Hana Zakari no Kimi Tachie Tahun 2007 atau dikenal dengan judul Hana Kimi Dan juga dikenal dengan judul For You in a Full Blossom Drama ini memuat cerita kocak tentang sekolah khusus pria Yang disusupi oleh murid perempuan yang menyamar menjadi pria Dia adalah Asia Mizuki Gadis Jepang yang pulang dari Amerika Dan jatuh cinta pada atlet remaja bernama Sanu Izumi Sanu harus pensiun karena cedera Dan demi membuat Sanu kembali ke lapangan Asia rela mengikuti Sanu ke Jepang Menyusup ke sekolah yang sama dengan Sanu Dan menyamar sebagai pria Banyak kejadian lucu guys Dari asrama 1 yang diketuai oleh Tennoji Megumi Dan ketua asrama 3 Himejima Oskar Masao Yang memperebutkan Asia Mizuki Untuk tinggal di asrama mereka Karena Asia adalah pelari terbaik Tapi Asia lebih memilih tinggal di asrama 2 Dimana Sanu Izumi berada Di asrama 2 juga banyak orang-orang yang menarik Di antaranya adalah ketua asrama 2 Minami Nanba Yang plebo yang bangga karena berhasil mendapatkan banyak wanita Tapi semua digagalkan oleh Senri Nakau Lucu sekali guys Tapi ada suatu cerita Minami Nanba menjadi playboy karena pernah tersakiti guys Terus ada Taiki Kayashima Seorang pemuda aneh yang bisa melihat hantu Dan dia bisa tiba-tiba muncul dimana saja Lucu sekali guys Dan Suichi Nakatsu Seorang yang menyukai Asia Waktu itu dia kebingungan karena belum tau Kalau Asia adalah wanita Tapi setelah tau Asia seorang wanita Nakatsu sangat bahagia Tapi Asia hanya menyukai Sanu Izumi guys Drama ini sudah di remake versi China tahun 2007 Kemudian Jepang meremake lagi tahun 2011 Dan dibuat versi Korea To The Beautiful You tahun 2012 Tapi menurut Mimin Tetap yang paling berkesan dan asik ditonton berulang kali itu Yang dibintangi oleh Horikita Maki dan Ogiri Sun guys Maki Horikita sebagai Asia Mizuki Sun Ogiri sebagai Sanu Izumi Toma Ikuta sebagai Nakatsu Suichi Hiro Mizuzima sebagai Minaminanba Yusuke Yamamoto sebagai Kayashima Taiki Yuma Ishigaki sebagai Tennoji Megumi Nobuokyo sebagai Himejima Oscar Masao Masaki Okada sebagai Kyogo Sekime Ryokimura sebagai Senri Nakao Junpei Mizobata sebagai Kazuma Saga Yu Shirota sebagai Kagura Zaka Yang keempat adalah Baser Beat tahun 2009 Karakter utama drama ini adalah Kamiya Naoki Seorang pembasket muda yang bergabung dengan sebuah tim profesional Sayangnya karena postur tubuhnya yang relatif pendek Dan kelemahan mentalnya yang tak kuat berada dalam tekanan Naoki kesulitan untuk memamerkan kemampuan aslinya Lewat sebuah kejadian Naoki bertemu dengan Shirakawa Riko Sarjana musik yang berhasrat menjadi seorang pebiola Hubungan pertemanan mereka berubah menjadi cinta Drama asik rekomendat buat kamu guys Tomohisa Yamashita sebagai Naoki Kamiya Keiko Kitagawa sebagai Riko Shirakawa Saki Aibu sebagai Natsuki Nanami Junpei Mizobata sebagai Suji Hatano Nobuaki Kaneko sebagai Ren Yoyogi Hideaki Ito sebagai Tomoya Kawasaki Yang kelima adalah Rich Man Poor Woman tahun 2012 Menceritakan tentang Toru Hyuga yang menjadi kaya raya Setelah situs yang dia buat untuk menyalurkan hobinya Mulai menghasilkan banyak uang Toru Hyuga dan sahabatnya Kausuke Asahina Membuka perusahaan perangkat lunak yang juga sukses besar Perusahaan yang dibangun mulai dari nol Dengan logo Next Innovation Next Innovation yang dimulai dari tempat yang kecil dan sempit di kampus Kemudian menjadi perusahaan terbesar di Jepang Wow Menjadi drama yang menginspirasi sekali saya guys Dan asiknya semua pegawainya seperti bukan kerja Fun Mereka memakai baju bebas Tapi juga cemas Kalau tidak produktif akan langsung dipecat Wow Sedangkan Makoto Natsui adalah seorang mahasiswi tingkat 4 Yang kesulitan mendapatkan pekerjaan Setelah mendapatkan informasi bahwa perusahaan Toru membuka lawangan Makoto mencoba keberuntungannya Makoto diterima di perusahaan Toru Hyuga karena dia mengganti namanya menjadi Sawaki Chihiro Nama ibu kandung Toru Hyuga yang selama ini dicari oleh Toru Hyuga Makoto Natsui yang selalu gagal mencari pekerjaan akhirnya bekerja di perusahaan Toru Hyuga Kisah cinta yang menarik antara Toru Hyuga dan Makoto Natsui Walaupun Toru Hyuga memiliki penyakit lupa nama dan wajah Orang yang menyebalkan dan dikeluarkan oleh perusahaannya sendiri guys Makoto Natsui tetap mendampinginya dengan setia Sampai Toru Hyuga kembali ke perusahaan Next Innovation Tapi kemudian Makoto Natsui menghilang guys Drama Jepang memang terkenal dengan alur ceritanya yang to the point dan tidak berbelit-belit Yang suka drama Jepang kamu bisa menontonnya lagi Dan yang belum pernah nonton drama Jepang Drama ini salah satu rekomendat buat kamu guys Oh iya guys Drama ini juga di remake versi Korea tahun 2018 Judulnya Rich Man Yang keenam adalah Priceless tahun 2012 Menceritakan tentang Fumio Kindaichi yang dipecat dari perusahaan Termos Jepang Fumio Kindaichi juga kehilangan apartemennya karena kebakaran Kehidupan yang tadinya serba berkecukupan menjadi serba kekurangan Fumio hanya mengandalkan satu baju kerja dan satu baju pemain bisbol dan bola bisbol milik ayahnya Fumio tidak memiliki rumah, tidak memiliki tabungan, dan pekerjaan Merasa tidak adil, dia mencari kebenaran di balik pemecatannya itu Fumio dibantu oleh staff keuangan perusahaan Termos, ayah Nikaido Tapi ayah juga ikutan dipecat oleh perusahaan dan tidak memiliki tempat tinggal Berdua mereka akhirnya tinggal di sebuah rumah penampungan yang sempit dan kecil berkat dua anak kecil pengemis Kengo Moai, kepala bagian divisi tempat Fumio bekerja dulu, juga dipecat dari perusahaan karena membela Fumio Dan mereka bertiga memulai hidup baru mereka Merencanakan membuat Termos terbaik setelah mendengar pernyataan perusahaan Termos itu akan menghentikan produksi Termos Drama yang menarik guys, menginspirasi tentang semangat dan pantang menyerah, wajib untuk ditonton Takuya Kimura sebagai Fumio Kindaichi Kiichi Nakai sebagai Kengo Moai Karina sebagai Aya Nikaido Taizuke Fujigawa sebagai Kotaro Enomoto Misako Renbutsu sebagai Yoko Hirose Yang ketujuh adalah Mischief First Kiss Love in Tokyo tahun 2013 Kisah Mischief First Kiss ini tentu sudah tidak asing lagi kan Sampai dibuat sequel Mischief First Kiss Love in Tokyo season 2 tahun 2014 Bercerita tentang seorang gadis dungu yang jatuh cinta pada pria jenius Gadis itu adalah Aihara Kotoko yang jatuh cinta pada pemuda sekeren Irie Naoki Namun Irie menolaknya dengan kasar Alasannya sederhana guys, dia tidak suka gadis bodoh Suatu hari rumah Aihara rusak karena kejatuhan meteorit dan mereka harus pindah ke suatu tempat untuk sementara Ayah Aihara memutuskan untuk tinggal di rumah temannya Yang tak lain dan tak bukan ternyata adalah rumah keluarga Irie Drama sebelumnya, drama Jepang Itazura Nakis tahun 1996 Drama ini juga banyak remake-nya Di antaranya adalah It Started With A Kiss tahun 2005 They Kiss Again tahun 2007 Dan Miss In Kiss tahun 2016 Versi drama China Lalu Playful Kiss versi Korea drama tahun 2010 Kemudian Kiss Me versi Thailand drama tahun 2015 Mischief First Kiss Love in Tokyo tahun 2013 sangat berkesan guys Dan gak bosan ditonton berulang kali Honoka Yahagi sebagai Kotoko Aihara Yuki Furukawa sebagai Naoki Irie Yuki Yamada sebagai Kinosuke Ikezawa Yang kedelapan adalah Yamada Kuto Shichi Nino Majo tahun 2013 Yamada Kuto Shichi Nino Majo merupakan adaptasi manga yang sebelumnya juga diadaptasi menjadi anime Anime ini bercerita tentang model dan murid teladan Urara Shiraishi dan murid naka Ryu Yamada Pertemuan Shiraishi dan Yamada sangatlah tidak terduga Karena saat mereka jatuh dari tangga, tubuh mereka tiba-tiba menjadi tertukar Ini terjadi karena saat terjatuh mereka tidak sengaja berciuman Untuk kembali ke tubuh masing-masing mereka harus kembali berciuman Dan yang memiliki kemampuan ini tidak hanya Shiraishi Ada tujuh penyihir lain yang juga memiliki kemampuan unik dengan ciuman Shiraishi dan Yamada kemudian harus menemukan ketujuh penyihir ini Drama yang lucu sekali guys Maria Nishiyuchi sebagai Urara Shiraishi Yusuke Yamamoto sebagai Ryu Yamada Reina Trian sebagai Miyabi Ito Ito Ono sebagai Nene Odagiri Ryoko Kobayashi sebagai Mikoto Asuka Karen Miyama sebagai Karen Otsuka Fujiko Kojima sebagai Maria Sarushima Airi Matsui sebagai Noa Takigawa Takuya Ide sebagai Toranosuke Miyamura Sotaro Mamiya sebagai Ushio Igarashi Yang kesembilan adalah Bitherblood tahun 2014 Bitherblood bercerita tentang Natsuki Sahara yang menjadi seorang detektif pemula Di kantor kepolisan Ginza setelah lulus dari Akademi Kepolisian Di sana dia ditempatkan di divisi investigasi di mana ayahnya yang juga seorang detektif bertugas Bukannya senang dia malah merasa sebaliknya Alasannya karena saat berumur 13 tahun kedua orang tuanya bercerai dan memilih untuk hidup sendiri-sendiri Sedangkan Natsuki malah dibesarkan oleh kakeknya yang juga dulunya seorang detektif Natsuki kesal sekaligus membenci ayahnya yang menurutnya telah meninggalkan dia, adiknya, juga ibunya Karena terlalu sibuk dengan pekerjaannya sebagai detektif Ayahnya adalah detektif Akimura Shimao Juga tidak kalah terkejutnya saat mengetahui Natsuki menjadi seorang detektif Dan ditugaskan di divisi yang sama dengannya Belum lagi mereka berdua dipasangkan menjadi satu tim oleh kepala divisi Kensuke Kagiyama Sebagai partner, mereka berdua mau tidak mau harus selalu bersama dalam menyelidiki kasus Meski begitu, hubungan mereka tidak serta-merta menjadi lebih dekat Mereka sering bertengkar dan tidak kompak Namun inilah kesempatan untuk memperbaiki lagi hubungan mereka yang sebelumnya sempat terputus karena kesalahpahaman Detektif Akimura selalu berusaha untuk mendekati dan membantu Natsuki dalam pekerjaannya Walaupun si Natsuki masih kesal dengan ayahnya Dia bahkan tidak mau memanggil detektif Akimura dengan sebutan ayah Puncak ceritanya ketika seorang musuh detektif Akimura dari masa lalu mengincar Natsuki Sebagai bentuk balas dendam terhadap detektif Akimura Ceritanya keren sekali guys Takeru Satoh sebagai Natsuki Sahara Atsuro Watabe sebagai Akimura Shimao Shiori Kutsuna sebagai Hitomi Maeda Dan yang kesepuluh adalah Miss Devil tahun 2018 Drama Jepang Miss Devil yang juga dikenal dengan judul Miss Devil HR Devil Mako Tsubaki Menceritakan kisah seorang HR yang ketat di mana dia bekerja sebagai konsultan SDM di sebuah perusahaan untuk menyelesaikan banyak kasus dan dikenal sebagai iblis Saito Hiroshi adalah seorang pria muda yang baik hati yang tumbuh dalam keluarga yang penuh cinta Dia akan mulai bekerja di perusahaan asuransi yang sudah lama berdiri Subaki Mako yang dikenal sebagai iblis konsultan SDM Menetapkan pelatihan untuk karyawan baru dan hal pertama yang dikenalkan oleh Mako pada pendatang baru di hari pertama adalah menulis keinginan pensiun Mako menyatakan bahwa 50 anggota baru akan dipersempit menjadi 10 orang di tempat saat pelatihan Pelatihan yang benar-benar membuat menderita guys 10 orang yang diterima mulai bekerja Dan yang mengejutkan Saito Hiroshi bekerja di bawah Subaki Mako Dan tugas Saito Hiroshi adalah memilih karyawan yang akan dipecat Kita memilih drama ini karena ceritanya menarik Begitu berharganya sebuah pekerjaan memberikan kita motivasi untuk tidak meremehkan suatu pekerjaan apapun Dan menyelesaikan pekerjaan dengan rasa tanggung jawab Karena di jaman ini banyak orang meremehkan suatu pekerjaan dan membuat menyesal di kemudian hari Drama ini rekomendat banget untuk ditonton guys Nanau sebagai Mako Subaki Sori Sato sebagai Hiroshi Saito Yoshino Kimura sebagai Chihiro Ito Kita akan selalu memberikan informasi mengenai drama terbaru, terbaik, rekomendat drama yang masih asik untuk ditonton Membahas drama terpilih sampai tamat jika kamu gak sempat untuk menontonnya di rumah guys Jangan lupa untuk subscribe, like, dan support terus channel Repsuto Mix Random Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!